Mirsa, selain untuk menyambut Asian Paragames, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya menciptakan kesetaraan di ibu kota. Salah satunya dengan melakukan penataan trotoar yang ramah disabilitas. Lantas apa yang membedakan trotoar biasa dengan trotoar ramah disabilitas ini? Berikut adalah laporan RR Raka dan Jurika Merakyesa Panaji dari Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Sebagai kota metropolitan Jakarta yang memiliki penduduk dengan berbagai latar belakang penduduknya tentunya harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak hanya untuk mereka yang berpisik normal tetapi juga bagi para mereka yang menyandang disabilitas. Dan selain itu trotoar memang masih terus dilakukan penataan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan trotoar yang ramah disabilitas. Nah salah satunya yang membedakan antara trotoar biasa dengan trotoar yang ramah bagi para penyandang disabilitas adalah terdapat guidance block atau lajur yang berwarna kuning seperti ini. Dan lajur kuning atau guidance block ini memiliki makna sendiri karena teksturnya yang timbul memiliki makna dalam artian masing-masing. Seperti yang saya sentuh ini, guidance block yang berbentuk lurus berartikan bahwa tunan netra harus berjalan lurus. Dan untuk guidance block yang berbentuk bulat ini berartikan bahwa para tunan netra harus berhati-hati karena terdapat hambatan di depannya atau akan ada tikungan yang mereka akan lalui. Sehingga ini memang salah satu tujuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan kesetaraan di atas jalan khususnya di trotoar di Ibu Kota DKI Jakarta. Dan ini memang kita harus mengapresiasi dan kita juga harus ikut serta dalam menjaga sebagai masyarakat yang pintar di Ibu Kota DKI Jakarta. Eril Raka, Kesa Pangaji, Berita 1 Jakarta.